Hasil sementara, perempat final, Denmark Open 2024, hari Jumat, 18 Oktober. Di perempat final Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain India, Pusarlah Fesindu, dengan skor 21-13, 16-21, dan 21-9, dalam durasi 57 menit. Di perempat final Tunggal Putri lainnya, An Seyong berhasil menang atas pemain Thailand, Supanida Katedhong, dengan skor 12-21, 21-10, dan 21-12, dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak semifinal Tunggal Putri, An Seyong akan melawan Gregoria Mariska Tunjung. Rekor pertemuan 8-0 untuk keunggulan An Seyong. Di perempat final Ganda Putra, Liang Wei Kang, Wang Chang berhasil mengalahkan Ganda Putra Thailand, Kiti Nupong Kedren, Decapol Puah Farah Nukroh, dengan skor 21-15, 18-21, dan 21-12, dalam durasi 53 menit. Selanjutnya di babak semifinal Ganda Putra, Liang Wei Kang, Wang Chang akan melawan pemenang, antara Aron Chia, Soh Weyik, atau Chen Boyang, Liu Yi. Di perempat final Ganda Campuran, Kim Won Ho, Jong Na En, berhasil mengalahkan Ganda Campuran Chinese Taipei, Yang Po Suan, Hu Ling Fang, dengan skor 25-23, dan 21-14, dalam durasi 46 menit. Di perempat final Ganda Campuran lainnya, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Perancis, Tom Gikwell, Delpine Delruy, dengan skor 21-11, dan 21-16, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak semifinal Ganda Campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan pemenang, antara Tang Chunman, Teng Suet, atau Jasper Toft, Amalie Magelun. Sementara itu, Kim Won Ho, Jong Na En, akan melawan pemenang, antara Rino Frivaldi, Pita Haning Tiasmentari, atau Jiang Zenbang, Wei Yaksin. Di pertandingan lainnya, Wang Zi, berhasil mengalahkan Michelle Lee, dengan skor 21-17, dan 21-11. Terima kasih telah menonton!